Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan video-video terupdate Dan tentunya akan bermanfaat sekali bagi kalian Ya khususnya bagi mahasiswa Terima kasih bagi yang sudah subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Di video kali ini kita Saya ingin berbincang-bincang aja dengan teman-teman semua Tutar skripsi ya atau tugas akhir Nah apa yang harus dilakukan saat kita menjelang masuk semester akhir Tentu skripsi ini atau penyusunan tugas akhir ini Menjadi momok yang memang sebagian besar mahasiswa merasa khawatir Karena banyak juga ya mahasiswa yang tertunda kelulusan Dan tidak lulus-lulus karena memang Skripsinya belum selesai Dan kebanyakan informasi-informasi yang didapat oleh mahasiswa Mengenai skripsi ini adalah Informasi yang menakutkan ya Entah itu mengenai pembimbing Entah itu kan skripsi tidak di ACC Bulat balik revisi Kemudian penguji yang killer Nah kebanyakan mahasiswa itu menerima informasi-informasi semacam itu Padahal belum tentu juga Banyak juga mahasiswa yang lancar saja bimbingan Revisi lancar Sidang lancar Terkadang hal-hal positif yang bisa menyemang hati kita Itu malah sedikit yang diterima informasinya Kebanyakan ya skripsi itu ngeri gitu ya Skripsi itu susah Skripsi itu ribet Apalagi kalau menemukan pembimbing yang killer Nah informasi itu yang banyak masuk ke mahasiswa Sehingga mindset mahasiswa ini terhadap skripsi Menjadi hal yang menakutkan ya Kekhawatiran Menjadi satu kekhawatiran sendiri Sehingga saat mindset itu tertanam Terus menjalankan proses pembuatan tugas akhir Karena memang mindsetnya udah agak baik Karena takut Akhirnya mahasiswa menempuh jalan pintas Atau bahkan Udah down duluan Sehingga tidak selesai-selesai skripsinya Dan frustasi gitu ya Nah saya harapkan bahwa Siapapun mahasiswa Entah itu di semester awal Pertengahan ataupun menjelang Tugas akhir Harus mempunyai mindset yang benar Terhadap skripsi itu sendiri Ya sebetulnya Bukan hal yang perlu ditakutkan Kalau terlalu khawatir Sampai takut menghadapi tugas akhir Ini menjadi Menggebosi semangat kita juga Anggap skripsi ini adalah tantangan bagi Bagi kita ya Dan bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan Nah Menjelang semester akhir Ya terkadang mahasiswa juga udah mulai khawatir Saat ditanya judul Ya udah Sudah mulai Agak frustasi Apalagi nanti menyusunnya bagaimana Terus ketemu pemimimim seperti apa Sebetulnya dari Dari kampus ya Dari kampus sendiri Untuk bekal Mahasiswa bisa menyusun skripsi Ini sudah didesain dengan Baik ya Dari mulai Diberikannya Mata kuliah metodologi penelitian Kemudian Diberikannya Mata kuliah-mata kuliah Yang berhubungan dengan penelitian Seperti statistika dan lain-lain Itu Bekal bagi mahasiswa Untuk menyusun Tugas akhir ya Terkait dengan Keilmuan atau topik di Jurusan masing-masing Kan itu dari semester pertama pun Sudah Sudah diberikan oleh Oleh dosen Sehingga seharusnya Tidak ada rasa Khawatir Untuk Mengerjakan skripsi ini Seharusnya teman-teman ini Saat menjelang mahasiswa akhir Harus Merasa Bersemangat gitu ya Karena menjelang kelulusan Tanamkan niat untuk Segera lulus Tepat Tepat waktu Tidak hanya cepat Tapi tepat ya Kalau Kalau lulus cepat Kesannya Kurang baik Tapi lulus tepat Ini baik ya Jangan Jangan sampai Telat lulus Yang penting Jangan sampai telat lulus Kalau telat lulus Resikonya terlalu banyak ya Selain harus Bayar semesteran Kita pun Telat mendapatkan Yang biasa Sehingga kita Belum bisa Misalnya mencari kerja Atau Atau lainnya lah ya Kenaikan Jabatan di kantor Karena harus ada syarat Ijazah S1 Tertuda gitu ya Nah Yang penting lulus Tepat waktu Selain Mata kuliah Yang diberikan Kepada mahasiswa ini Sebagai bekal Untuk menyusun tugas akhir Kampus pun menyediakan Dosen pembimbing Saat prosesnya Mahasiswa bisa diskusi Bisa nanya Bahkan pembimbing Koreksi langsung Pekerjaan kita Tugas akhir kita Jadi Itu prosesnya Ada prosesnya Sehingga Mahasiswa Tidak Tidak perlu Khawatir Terhadap Tugas akhir ini Nah menjelang Menjelang Semester akhir Biasanya Sudah mulai Dapat tuh Mata kuliah Metodologi penelitian Saran saya Ketika mendapat Mata kuliah Metodologi penelitian Langsung Teman-teman Proyeksikan Terapkan Ilmu yang didapat Dari metodologi penelitian ini Ke Rencana Teman-teman Nanti meneliti Nah biasanya Dosen pun Akan Nanya Rencana judulnya Apa Permasalahan Yang diangkatnya Apa Gap penelitiannya Apa Itu diberikan dulu materinya Lalu kita Dari sana Dari mata kuliah Metodologi penelitian ini Harus sudah bisa Mengimplementasikan Ilmu yang didapat Terhadap Nanti rencana Teman-teman Meneliti Sehingga tidak Capek dua kali Teman-teman bisa Mengerti penyusunan Skripsi Di proses Metodologi Di mata kuliah Metodologi penelitian Lebih awal Jadinya Pas masuk Proses bimbingan Atau bahkan Seminar Proposal Teman-teman sudah Siap Sudah punya Gambaran Sudah punya Pengetahuan Dan Tidak mulai Dari Nol Nah kalau misalnya Saat mata kuliah Metodologi penelitian Teman-teman tidak Fokus Tidak Bahkan mengabaikan Tugas-tugas Ngerjain tugas Tapi tidak Tidak memproyeksikannya Kepada rencana Teman-teman Nanti meneliti Nanti sulit Ya saran saya Agar bisa Lulus tepat waktu Salah satunya adalah Saat Mendapatkan mata kuliah Metodologi penelitian Proyeksikan langsung Ilmu yang didapat Aplikasikan Terhadap Apa yang Direncanakan Teman-teman Saat Nanti meneliti Sarannya Begitu aja sih Ya agar Agar persiapannya Lebih matang Biasanya Metodologi penelitian ini Didapatkan mahasiswa Di semester 6 Semester 6 Bisa mulai Melatih Membuat Tugas akhir Semester 7 Sudah Mulai Di Apa Dimantapkan Semester 8 Tinggal jalan Penelitian Sehingga tidak ada Waktu yang terbuang Nah biasanya Banyak waktu terbuang Oleh mahasiswa Karena memang Menunda-nunda Di mata kuliah Metodologi penelitian Tidak dapat ilmu Saat Bingbingan Tidak pernah Bingbingan Menunda-nunda Revisi Mengabaikan Nah itu Akan lama Jadi tidak tepat Lulus Waktunya Jadi saat Memasuki Tingkat akhir Ya Diharapkan Teman-teman bisa Bisa Persiapkan dengan baik Pahami prosedurnya Nah Tidak hanya Secara keilmuan Di kelas Seperti Mengikuti Mata kuliah Metodologi penelitian Mengikuti Bingbingan dengan baik Pahami juga Prosedur Bagaimana Teman-teman Melakukan Bingbingan Melakukan Pembuatan Proses skripsi Bahkan Daftar Seminar Proposal Ataupun Daftar Apa Namanya Daftar sidang Itu prosedurnya Harus dipahami Secara administrasi Ke kampus Harus bagaimana Untuk bisa Melakukan Seminar Proposal Penelitian Apa syaratnya Itu harus dipelajari Saratnya Apa Nanti Untuk Proses sidang Apa syaratnya Biasanya Itu Syarat sidang Harus Mengumpulkan Sertifikat Apa Minimal nilai Ini berapa Harus Sudah pernah Mengikuti Apa Nah itu Pelajari Setiap kampus Saya rasa Punya syarat-syarat Yang berbeda Nah selain Memang Secara keilmuan Kalian persiapkan Melalui Proses Pembelajaran Di kelas Ataupun Melalui Proses Bimbingan Teman-teman Juga harus Memahami Prosedur-prosedur Yang harus Ditempuh Bagaimana Prosedur Bimbingan Bagaimana Prosedur Mendapatkan Jadwal Sidang Itu harus Teman-teman Pahami Dan Lengkapi Persyaratannya Terkadang Skripsi selesai Tapi terkendala Di hal-hal Yang lainnya Seperti Hal-hal Yang bersifat Administratif Sehingga Tidak Bisa Mengikuti Sidang Nah Itu Pun Jadi Masalah Nah Maka Dari Itu Selain Keilmuan Pahami Prosedur-prosedur Saat Pembuatan Tugas Akhir Khususnya Administrasinya Seperti Apa Kewajiban Kita Apa Ke Kampus Lengkapi Syarat-syaratnya Agar Proses Sidang Proses Pembuatan Skripsi Berjalan Dengan Lancar Nah Mungkin Bincang-bincang Kali ini Itu saja Yang mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi kalian semua Terima kasih Sudah menyimak Video ini Ya Ambil Baiknya Kalau misalnya Ada kekeliruan Saya mohon maaf Itu murni Dari Kesalahan Pribadi Saya Sebagai manusia Jangan Jangan lupa Di subscribe Dan Di share Pada teman-teman Yang lain Agar Manfaat Video ini Bisa dirasakan Halayat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax